Pemerintah akan membuka bandara internasional di beberapa kota juga merelaksasi kebijakan visa dan aturan masuk pelaku perjalanan luar negeri atau PPLM Sejumlah bandara internasional yang akan dibuka yakni di Yogyakarta, Medan, Makassar hingga Pekan Baru Tak hanya itu kapasitas penerbangan internasional juga ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Ini merupakan salah satu indikator dalam Global Normality Index yang masih perlu diperbaiki oleh pemerintah Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan dalam keterangannya di kantor Presiden Yogyakarta Senin kemarin Berdasarkan data Global Normality Index yang dikeluarkan majalah The Economist nilai Indonesia saat ini berada di angka 68 dari 100 sebagai kondisi normal Normality Index yang dikeluarkan majalah The Economist nilai Indonesia saat ini berada di angka 68 dari 100 sebagai kondisi normal Salah satu yang masih kita harus perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal Untuk itu pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain membuka bandara internasional diantaranya Yogyakarta, Medan Makassar, Pakanbaru dan selain itu kebijakan visa akan terus direlaksasi mendekati aturan sebelum pandemi Terima kasih telah menonton!